Hai saudari-saudaraku yang terkasih tidak mudah bagi kita untuk mengakui kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri kita memiliki kecenderungan justru untuk selalu ingin tampil baik dan sempurna dihadapan orang lain walaupun sebenarnya kita lemah kita banyak kekurangan kita banyak dosa kita tidak mau orang lain tahu tentang kekurangan kita kelemahan kita atau dosa kita gambaran tentang dua sikap yang berlawanan dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai kiranya mewakili sikap kemanusiaan kita orang Farisi menganggap dirinya benar mereka tidak sadar akan keberdosaan dan ketidaklayakan diri dan bahwa ia sebenarnya membutuhkan pertolongan rahmat Allah belas kasih dan karunia Allah tetapi karena tindakan-tindakan kealiman dan kebaikan lahiriah yang ia lakukan rupanya ia menyangka bahwa ia tidak memerlukan kasih karunia dari Allah ia merasa bisa melakukan segala galanya orang Farisi hanya melihat kebaikan yang dilakukannya sendiri ia berdoa kepada dirinya sendiri dia membandingkan dirinya dengan orang lain dia mengira bahwa dia mengenal dirinya sendiri tetapi rupanya justru ia tidak mengenal dirinya sebaliknya pemungut cukai betul-betul menyadari dosa dan kesalahannya dengan sikap pertobatan yang sejati ia berpaling dari dosa kepada Allah untuk memperoleh pengampunan dan rahmat pemungut cukai berdiri dikejauhan sambil menyatakan rasa bersalahnya dan memukul dadanya sebagai tanda penyesalan kita pun didorong untuk menyesali dosa-dosa kita gereja mengajarkan bahwa penyesalan adalah kesedihan jiwa dan kebencian atas dosa yang telah dilakukan bersama dengan tekat untuk tidak berbuat dosa lagi hal ini lahir dari pertimbangan akan keburukan dosa atau rasa takut akan hukuman kekal dan hukuman-hukuman lain yang mengancam orang berdosa Yesus menawarkan kepada kita akses yang intim ke dalam hatinya yang suci melalui pengakuan dosa dan memberi kita rahmat untuk menyesali dosa-dosa kita maka selama orang berdosa menyatakan diri tidak bersalah dan menyangkali dosanya dihadapan Tuhan ia tidak dapat menerima karunia pengampunan namun bila ia mengakui bersalah dan berseru Allah kasihanilah aku orang berdosa ini maka ia akan diampuni dan untuk mendapatkan keselamatan kita harus mengakui keberdosaan kita dari perumpamaan ini kita juga belajar untuk menyadari bahwa doa-doa rutin kita seringkali berubah menjadi sebuah kita menoloh dan berpusat kepada diri kita sendiri kita tidak membuka diri dan membiarkan Allah berbicara kepada kita bahkan sebaliknya kita lebih sering menuntut agar Allah mendengarkan doa kita mari kita berusaha agar dalam setiap doa kita mengungkapkannya dengan ketulusan dan hati yang terbuka kalau demikian maka Allah akan mengakui usaha kita dan memberkati kita menarik kita lebih dekat lagi dan mengundang kita untuk mengalami pemulihan dan penyembuhan mari kita juga bertanya pada diri kita sendiri di masa prapaskah ini apakah kita melihat diri kita sendiri sebagai orang yang baik seberapa tekunkah kita bekerja untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kita maka semakin baik seseorang orang itu akan semakin rendah hati dia tidak akan memandang dirinya sebagai orang baik dia tidak akan memandang orang lain juga sebagai orang yang salah orang yang tidak memiliki kekuatan semoga perayaan ekaristi ini menguatkan kita dalam usaha-usaha dan niat baik kita Tuhan memberkati selamat menikmati